kita lanjutkan lagi sebelum kita bisa menggunakan semuanya yang telah kita buat dalam membuat akses login code igniter Anda perlu melakukan beberapa konfigurasi yang pertama adalah konfigurasi encryption key ini selalu Anda lakukan ketika Anda menggunakan session class ini Anda bisa masukkan apa saja terserah Anda, tapi saran saya sebaiknya Anda gunakan generatornya di randomkeygen.com disini ada code igniter encryption key dari ketiganya terserah terus selanjutnya adalah ada database database disini Anda harus melakukan konfigurasi sesuai dengan hostname namanya apa, biasanya localhost terus username-nya itu root passwordnya apa misalkan passwordnya adalah your mysql password atau umpamanya apalah terserah Anda database-nya yang tadi saya sudah buat itu database-nya localhost phpmyadmin saya tadi sudah membuat database nama database-nya adalah tutorial code igniter harus sama dengan nama database yang disininya tidak boleh beda oke karena saya makanya tutorial code igniter nah terus kemudian di database itu ada sebuah tabel namanya cusers bagian c underscore itu namanya adalah prefix jadi saya harus mendefinisikan prefixnya saya beri nama c underscore nah seperti itu ya oke selanjutnya adalah kita telah tahu bahwa kalau untuk login baru bisa login dengan izin seperti ini jadi kalau ada user data login baru dia bisa login kalau tidak dia akan redirect login oke kita run seperti ini ya lalu bagaimana sekarang caranya kita buat dia ini lockoutnya simple saja yang perlu Anda lakukan cukup dengan memberikan sebuah perintah tambahan misalkan perintah tambahan itu ada di view dari welcome jadi saya ambil disini view welcome message-nya ini saya tambahkan sebuah perintah please login logout oke disini saya boleh berikan seperti itu kemudian ini saya kasih nama add href sorry 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 ini sedikit saya berikan seperti ini saja PHP echo site url ini kemudian saya berikan perintah logout seperti itu jadi dengan cara seperti ini dia akan logout sebelumnya saya selalu membuat ada site url oke karena saya menggunakan site url berarti ada sejumlah konfigurasi yang harus Anda lakukan yaitu di bagian autoload jadi saya menggunakan disini beberapa autoloadnya pertama adalah database-nya saya menggunakan database apa namanya autoload library-nya adalah database dan session jadi akan otomatis munculnya jadi saya tidak perlu memanggilnya berulang-ulang kemudian helper-nya adalah saya menggunakan url sehingga saya bisa memberikan perintah site url oke tanpa harus memanggilnya terlebih dahulu dan oke selesai seperti itu sekarang mari kita run yang akan kita lakukan konfigurannya dan sekarang ada perintah logout oke kemudian kita logout nah seperti itu ya oke sekarang kita berikan sebuah data login masuk oke seperti itu logout lagi oke selesai deh tutorial kita yang ke-6 ya